selamat pagi teman-teman saya ngecek cerambang madu saya atau belorok madu saya teman-teman jadi keadaannya semakin memburuk keadaannya tidak semakin membaik teman-teman jadi sudah mulai sudah mulai lesu sudah mulai tidak bersemangat dan nafsu makannya juga mulai berkurang teman-teman jadi melihat kondisi seperti itu akhirnya saya putuskan si belorok madu saya atau si santang saya itu saya potong teman-teman setelah saya potong teman-teman karena saya penasaran jadi saya lihat isi dalamnya seperti apa karena saya juga penasaran apa saja yang dimakan dan kenapa bisa seperti itu teman-teman dan ternyata begitu pas saya lihat bagian dalamnya terutama bagian ususnya teman-teman jadi ususnya itu udah memerah udah bengkak jadi ususnya itu seperti merahnya seperti merah sosis jadi udah bengkak sekali teman-teman jadi sepertinya udah sulit untuk di apa ditolong jadi alhamdulillah masih bisa dipotong jadi saya berikan kepada apa teman kerja saya ayamnya dagingnya jadi alhamdulillah masih bisa terselamatkan nah ususnya itu seperti itu teman-teman merah sekali ususnya jadi saya rasa dengan usus yang seperti itu bengkak seperti itu dan memerah seperti itu sulit sekali untuk ditolong jadi alhamdulillah masih bisa dipotong dan masih bisa dimanfaatkan nah setelah ususnya saya potong eh setelah ususnya saya lihat teman-teman lalu saya bagian eh saya penasaran lalu eh saya lihat juga bagian amplanya jadi sebelah bagian amplanya jadi bagian amplanya itu ternyata ada eh satu potong besi sepotong besi lumayan besar ukurannya untuk se-apa se-ukuran ayam segitu lumayan besar dan eh kondisinya besinya juga udah mulai berkarat teman-teman jadi kondisinya udah karat jadi kondisinya udah eh sangat berbahaya sekali apabila ditelan oleh se-ekor ayam teman-teman jadi kondisi besinya itu eh sangat berkarat sekali dan ukurannya pun cukup lumayan teman-teman jadi cukup lumayan besar untuk ukuran se-ekor ayam eh menelan besi karat seperti itu teman-teman dan alhamdulillahnya lagi eh 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 keburu dipotong teman-teman jadi alhamdulillah eh jadi eh ayamnya keburu aduh keburu dipotong eh dan eh telur yang disini teman-teman jadi itu ada eh ada telur eh apa eh eh telur dari biang saya yang anaknya si hulek yang saya pacak dengan apa si besut jadi eh saya udah pindahin kemarin ini disini ada delapan teman-teman jadi saya pindahin karena yang ngerem duluan itu yang ini teman-teman yang ngerem duluan itu yang anaknya si besut dengan biang saya yang maitai jadi ini dia yang ngerem duluan jadi ini udah eh seperti biasa untuk mencegah datangnya kutu saya selalu memberikan ini teman-teman jadi ini adalah eh bako jadi bako itu bagus sekali sangat direkomendasikan sekali teman-teman jadi bako itu sangat eh bagus sekali dan saya juga menambahkan ini eh kutu toks jadi kalau hanya kutu toks saja eh waktu itu juga masih ada aja kutunya teman-teman tapi begitu saya tambahin bako eh 90 90 ya 97% 98% gak ada kutu teman-teman jadi sangat bagus sekali bakonya eh supaya eh apa eh meminimalisir datangnya kutu teman-teman jadi ini telurnya ada 8 eh ini telurnya ada 7 jadi ini telurnya sebenarnya telurnya banyak teman-teman jadi eh ini yang saya pilihin ini yang udah bener-bener saya pilihin jadi yang udah seperti-seperti ini teman-teman jadi yang udah kelihatan sebagai terindikasi sebagai jantan saya udah pilihin semuanya jadi sekitar 7 8 9 sama yang disana itu yang 2 itu belum jadi ini adalah anaknya anaknya si besut jangan biang saya yang maitai jadi yang saya kawinin dengan si hulek eh ini salah ini anaknya si hulek dengan biang saya yang maitai yang saya pacak dengan si siapa si besut ini adalah telurnya 3 jadi kelihatan sekali telurnya berbeda ini adalah anaknya si hulek eh anaknya si besut dengan biang saya yang maitai telurnya warna hijau dan ini anaknya si eh hulek dengan biang saya yang maitai teman-teman jadi apapun itu mudah-mudahan eh 7 ini bisa netas dengan baik jadi 7 ini dengan eh 7 ini bisa eh apa pegatangan baik teman-teman dan sebenarnya telurnya juga banyak teman-teman jadi eh ini telurnya juga sebenarnya banyak tapi saya gak tetesin jadi ini telurnya bulat-bulat wah ini ada yang pecah woy wah ini ada yang pecah jadi telurnya bulat-bulat jadi saya gak tetesin teman-teman jadi kelihatan sekali bulatnya jadi eh konon katanya kalau bulat seperti itu itu adalah eh terindikasi eh telurnya eh betina teman-teman jadi saya gak tetesin jadi yang yang disini ini anaknya si hulek dengan biang saya yang maitai yang saya pacak dengan si besut itu eh eh ada dua saya tinggalin dua jadi mudah-mudahan nanti juga dia mau ngerem ini sepertinya juga masih eh kelihatan seperti betina teman-teman tapi gak apa-apa ini buat pancingan aja supaya nanti dia mau berterol lagi teman-teman nah eh teman-teman eh demikianlah konten saya pagi ini eh video saya kali ini teman-teman jadi mudah-mudahan video saya bisa dinikmati dengan baik mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat dan eh sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang udah setia membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya saya cekkan banyak-banyak terima kasih berkat dukungan kalian saya tetap semangat dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga ayo monggo mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe like, komen, dan share video saya jika bermanfaat oke teman-teman sampai jumpa di next video salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung wassalam